Murib warga desa Bulu Bransi, Lamongan, akhirnya bisa bernapas lega. Penantian selama 9 tahun akan digenapi tahun ini. Nenek berusia 62 tahun ini akan berangkat haji 1 Agustus mendatang. Ia tergabung di KBIH Anahdiah, Kecamatan Madura. Nenek penjual barang bekas ini 9 tahun mengumpulkan antara 40.000 hingga 50.000 rupiah per hari, demi bisa berangkat haji. Upayanya berbuah manis, kini ia tengah persiapkan segala kebutuhan untuk berangkat haji. Selain mencari barang bekas, Nenek yang tinggal hanya bersama cucunya Nadia, 10 tahun kelas 5 SD ini juga menjadi tukang pinjat. Tahun 2016 lalu, murib gagal naik haji karena ia masuk memerurut cadangan. Tahun ini kepastian berangkat ke Tanah Suci sudah didapat. Muhammad Mahrus melaporkan untuk Nenek.